Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan sikap ya terkait gerakan yang mahasiswa rencana 11 April 2022 di Jakarta mengingat banyaknya sahabatku saudaraku sesama pejuang yang menghubungi saya terkait kegiatan mahasiswa tanggal 11 April 2022 apakah kami dari komunitas peta akan ikut dalam bagian itu atau tidak baik saudaraku disini saya selaku Panglima Besar Pembela Tanah Air Komunitas Perjuangan Ekonomi Peta Satu Komando menyampaikan sikap di hadapan sahabatku semuanya setelah saya mencermati awal-awal ya dan saya mengikuti perkembangan kondisi negara kita memang secara umum kurang stabil dan muncullah kegiatan aksi ya dari kelompok-kelompok para pejuang baik dari warga atau masyarakat maupun dari mahasiswa dan dari beberapa ormas setelah saya menyimak ya potensi-potensi yang akan terjadi dan penyebabnya maka disini saya katakan bahwa terkait gerakan mahasiswa tanggal 11 April 2022 mendatang dengan tuntutan mahasiswa adalah jabatan presiden tiga periode ditolak yang kedua perpanjangan jabatan presiden juga ditolak kemudian penundaan pemilih 2024 juga ditolak dan kemudian termasuk masalah IKN dan termasuk harga barang-barang dan kenaikan BBM ada pun pernyataan sikap saya yang pertama saya disini mengatakan mendukung gerakan mahasiswa yang ingin melaksanakan aksi dengan tema tolak tiga periode jabatan presiden dan tolak perpanjangan masa jabatan presiden dan tolak penundaan pemilu saya sangat setuju jadi mendukung yang kedua mengingat ini adalah gerakan mahasiswa yang tentunya terkemando maka saya tidak ikut dalam gerakan mahasiswa terkemando terus tersebut yang ketiga jikapun ada sadara-sadaraku kelompok pejuang yang ingin ikut dengan gerakan mahasiswa itu saya juga tidak bisa melarang tapi bagi kami komunitas pejuang ekonomi peta 1 kemando belum bisa ikut ambil bagian dalam gerakan ini karena ini masih murni adalah gerakan mahasiswa kemudian berikutnya yang ketiga beberapa kali saya mencermati bahwa presiden Jokowi sudah sering mengucapkan di depan publik bahwa presiden Jokowi Dodo tidak tertarik dengan jabatan presiden 3 periode tidak tertarik dengan perpanjangan jabatan masa presiden masa jabatan presiden dan presiden Jokowi tetap mengatakan fokus kepada pemilu 2024 ini sudah disampaikan oleh seorang presiden artinya kami komunitas peta masih mau mendengar apa yang disampaikan presiden itu yang ketiga yang keempat telak jika ternyata apa yang disampaikan presiden ini dilanggar yaitu tetap lanjut 3 periode atau perpanjangan masa jabatan atau menunda pemilu maka kami komunitas peta 1 kemando akan turun ke jalan menyorakan aspirasi jika apa yang disampaikan presiden itu dilanggar yang berikutnya yang keempat yang perlu kita waspadai adalah adanya sebuah gerakan yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah periode 2019 2024 maka tentunya kami tidak akan pernah ikut dalam gerakan gerakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah kami dari komunitas peta masih berharap pemerintahan yang berjalan saat ini sampai tahun 2024 kemudian setelah itu berakhir mari kita lanjutkan pemilu atau pipres dengan presiden dan wakil presiden yang baru yang kelima atau berikutnya yang perlu juga diwaspadai adalah terkait adanya campur tangan asing dalam kegiatan gerakan-gerakan di Indonesia yang bersifat ingin membuat keos karena kita sudah tahu bersama dengan adanya ya perang antara Rusia dan Ukraina ini membawa dampak terhadap kegiatan KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan beberapa waktu lalu mengingat presiden Jombiden presiden Amerika akan memboikot KTT G20 yang akan dilakukan di Indonesia tepatnya di Bali jika presiden Rusia hadir dalam KTT itu yang ke-6 kami mendorong Presiden Jokowi dan berpesan agar sesegera mungkin tampil di depan media atau TV atau tampil di depan mahasiswa yang akan melaksanakan aksi tanggal 11 April 2022 berikan keyakinan kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia yaitu bahwa betul-betul Presiden Jokowi Dodo tidak tertarik dengan tiga jabatan tiga periode Presiden tidak tertarik dengan perpanjangan masa jabatan Presiden dan tidak tertarik dengan penundaan pemilu ini harus disampaikan untuk meredam aksi lanjutan yang ketujuh agar pemerintah dalam hal ini masih Presiden agar meresepel dan memecat oknum-oknum menteri dan oknum-oknum elipolitik yang selama ini mewacanakan jabatan Presiden tiga periode yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden yang mewacanakan penundaan pemilu agar segera diresepil untuk menteri dicopot jabatannya dan tangkap oknum-oknum ini baik menteri maupun elipolitik ini karena statement mereka telah membuat gaduh di negara kita semua sudah tahu siapa menteri-menterinya dan siapa elipolitiknya yang kita tahu yang ada tiga menteri dan ada tiga ketua partai ekotong partai politik inilah sumber kegaduhan karena dengan wacana mereka yang dilontarkan ke publik maka muncul beberapa atau segelintir kelompok segelintir orang muncul ya dengan membawa spanduk memasang banner untuk tiga pria dan ini menjadi gaduh ya harus ditangkap ya dipecat diadili orang-orang ini karena dialah biang terok semua ini ini saudaraku jadi kesimpulannya kami komunitas peta satu komando tidak ikut turun ke jalan dalam gerakan 11 April 2022 terkecuali ada hal-hal yang menonjol yang sekiranya kami juga ikut terlibat di dalamnya mana kalah terjadi pemaksaan terjadi suatu pemaksaan wacana ini digulirkan perpanjangan tiga periode terkait jabatan presiden demikian saudaraku dan tak lupa saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan aksidem bodi Jakarta agar tetap jaga kesehatan agar tetap menjaga kondusivitas jangan anarkis jangan anarkis apalagi bersetuju dengan aparat di lapangan hindari itu jika ada yang mau memprovokasi biarkanlah aparat keamanan yang memprovokasi terakhir dari saya mari kita sama-sama tetap menolak jabatan presiden tiga periode menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan menolak penundaan pemilu demikian saudaraku jika ada kata-kata saya yang sekiranya bertentangan dengan pendapat saudaraku saya mau maaf namun biar kalau perbedaan pendapat ini terjadi yang jelas kita tidak boleh saling melemahkan saling menghina saling menjelekkan dan jangan merasa dan jangan ada yang merasa sekelompok bahwa kelompok itulah yang paling benar kelompok lain itu salah bukan jauh-jauh kawan yang jelas tujuan kita sama walaupun gerakan sedikit berbeda terima kasih salam hormat buat semuanya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati BIN Neka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Allah Akbar selamat menikmati selamat menikmati